Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong penyelenggaraan multiplexing dalam program penghentian siaran TV analog atau analog switch off Dalam upaya tersebut, Rosarita Niken Widiasuti selaku staf khusus Kemenkom Info memastikan penyelenggaraan multiplexing agar memfasilitasi penyediaan set-top box di berbagai daerah Pemerintah terus menekankan berbagai pihak untuk mencenangkan transformasi digital dengan melakukan migrasi TV analog ke TV siaran digital Dalam upaya tersebut, Rosarita Niken Widiasuti selaku staf khusus Kemenkom Info mengungkapkan Pihaknya akan terus berpaya untuk mendorong penyelenggara multiplexing dalam memfasilitasi penuh terhadap penyediaan set-top box di berbagai daerah terutama bagi rumah tangga miskin Pemerintah juga telah menunjuk PT. POS Indonesia sebagai mitra penyedia jasa layanan POS yang bertugas sebagai pelaksana pendistribusian bantuan STB dari pemerintah untuk diserahkan kepada rumah tangga miskin yang telah terdaftar Jadi Kementerian Kominfo tentunya sudah menekankan kepada pihak TVRI dan tujuh penyelenggara MUX untuk dapat sesegera mungkin membagikan set-top box karena memang untuk analog switch off atau penghentian siaran TV analog ini kan bertahan Tahap pertama tanggal 30 April ini kami harapkan untuk wilayah-wilayah aso tahap pertama ini set-top boxnya bisa segera didistribusikan oleh para penyelenggara MUX Nah kemudian nanti diikuti wilayah-wilayah yang analog switch off-nya itu tanggal 25 Agustus sampai dengan terakhir 2 November 2022 Dalam pebagiannya migrasi TV analog ke TV siaran digital dibagi ke dalam tiga tahapan yakni untuk aso tahap pertama akan serentak dilakukan terakhir pada tanggal 30 April 2022 aso tahap kedua pada 25 Agustus dan aso ketiga pada 2 November 2022 mendatang Ada pun jumlah bantuan set-top box yang diberikan secara keseluruhan untuk aso tahap pertama yakni sebanyak 3.202.503 unit dengan jumlah bantuan yang diberikan Kementerian Kominfo sebanyak 87.310 unit dan LPS Penyelenggara Multiplexing memberikan bantuan set-top box sebanyak 3.115.193 unit Per 18 Maret 2022 waktu lalu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat realisasi pendistribusian bantuan set-top box oleh LPS Penyelenggara Multiplexing telah mencapai 1.587 unit atau setara dengan 0,049 persen di seluruh Indonesia Perpindahan TV siaran analog ke digital juga tidak lepas dari dukungan masyarakat di dalamnya seperti halnya bagi masyarakat yang memiliki TV digital di wilayah tahap 1 ataupun telah melengkapi TV analog di rumah dengan set-top box kini bisa melakukan pemindaian saluran televisi untuk menyaksikan siaran digital Dengan adanya penghentian siaran TV analog Direktur Pengelolaan Media Kominfo Nur Sodik Gunarjo menilai diarah yang belum terjangkau siaran TV blank spot tersebut akan diisi oleh siaran TV digital karena siaran TV digital memiliki jangkauan yang lebih luas dan teknologi lebih canggih dari siaran TV analog Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga kini masih terdapat 226 daerah yang belum terjangkau siaran televisi analog menjelang diberlakukannya program penghentian siaran TV analog atau analog switch off atau ASO tahap 1 pada 30 April 2022 mendatang Direktur Pengelola Media Ditjen IKP Kominfo Nur Sodik Gunarjo mengatakan daerah yang belum terjangkau siaran TV atau blank spot TV tersebut akan diisi oleh siaran TV digital karena memiliki jangkauan yang lebih luas dan teknologi lebih canggih dari siaran TV analog Penyebab utama terjadinya blank spot karena teknologi siaran TV analog tidak bisa menjangkau kawasan dengan kondisi geografis beragam seperti kawasan Indonesia bagian timur terutama Papua sehingga jangkauan siarannya terbatas Oleh karenanya pemerintah melalui lembaga penyiaran pemerintah TVRI dipastikan segera membangun infrastruktur jaringan siaran TV digital di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal termasuk kawasan blank spot setelah program ASO dilaksanakan Saya pikir bahwa memang ada beberapa hal misalnya untuk blank spot ya itu ada sekitar 226 daerah yang belum terlayani oleh TV digital nah diakindakan ini untuk tahun ke depan dua tahun ke depan terutama untuk dimulai tahun depan ini TVRI akan membangun jaringan supaya 226 blank spot ini bisa segera terlayani oleh siaran televisi yang dalam hal ini adalah sudah televisi digital Direktur Pengembangan Pita Lebar di CNPPI Gemenkom Info Marvel Situmorang menegaskan pemberian setop box akan didistribusikan kepada rumah tangga miskin dengan kriteria memiliki televisi dan wilayah yang masih terjangkau PLT Direktur Pengembangan Pita Lebar di CNPPI Gemenkom Info Republik Indonesia Marvel Situmorang mengatakan bahwa pemerintah akan membantu untuk menyediakan setop box untuk rumah tangga miskin Marvel menjelaskan bahwa rumah tangga miskin perlu mendapatkan bantuan setop box karena ketika terjadi analog switch off maka televisi yang dimiliki oleh masyarakat tidak bisa lagi menerima siaran televisi karena belum memiliki kemampuan menerima sinyal digital Perubahan teknologi analog menjadi digital di sistem penyiaran terjadi karena adanya perubahan ekosistem industri penyiaran di mana di dalam sistem penyiaran digital akan ada penyelenggara infrastruktur dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang dipilih berdasarkan seleksi dan evaluasi Perubahan teknologi analog menjadi digital dilakukan dalam 3 tahapan Tahap pertama akan dilakukan pada 30 April 2020 yang menjangkau 166 kabupaten kota termasuk Provinsi Sumatera Tahap kedua akan dilakukan pada 25 Agustus 2022 yang akan menjangkau 166 kabupaten kota Selanjutnya tahap akhir yaitu tahap ketiga akan dilakukan pada 2 November 2022 yang akan menjangkau 65 kabupaten kota Ada beberapa kabupaten kota yang akan dilakukan pengertian siaran analognya Di tahap pertama itu ada 166 kabupaten kota termasuk beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung dan di Pulau Sumatera khususnya dan tahap berikutnya tahun 25 Agustus itu ada di 110 kabupaten kota dan yang terakhir ada di 65 kabupaten kota Pemirsa vaksin kanker cervix menjadi vaksin wajib di Indonesia Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan wajib vaksin HPV akan mulai diberlakukan pada tahun 2023 Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan vaksin kanker cervix akan menjadi vaksin wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia dan diberikan secara gratis atau dibiayai oleh negara Program vaksinasi HPV sudah dimulai sejak tahun lalu di beberapa daerah di Indonesia namun wajib vaksin HPV akan diberlakukan tahun 2023 untuk seluruh masyarakat Indonesia Vaksinasi human papillomavirus diperlukan untuk mencegah wanita Indonesia untuk terkena kanker cervix yang merupakan salah satu penyakit mematikan di Indonesia Pemberian vaksin gratis menargetkan kelompok anak perempuan usia sekolah dasar sementara bagi remaja dan dewasa dilakukan secara mandiri dan berbayar Pemberian jenis vaksin dalam imunisasi rutin merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan promotif dan preventif kebutuhan dasar kesehatan kita akan naikkan vaksin wajibnya kita dari 11 artigen menjadi 14 kita tambah HPV, PCV, sama rotavirus terutama karena kematian cancer itu paling banyak wanita Indonesia itu cervix sama breast cancer cervix ada vaksinnya daripada kita ngurusnya di rumah sakit yang mahal dan menderita buat paketnya kita ngurusnya di preventif aja jauh lebih murah daripada di operasi di rumah sakit atau di kemo di rumah sakit dan jauh lebih nyaman juga buat yang si ibunya ya daripada dia masih masuk ke rumah sakit Pemirsa informasi selanjutnya mengenai sosialisasi stunting di Kabupaten Kebumen kami segera kembali selamat menikmati selamat menikmati